Intro Terima kasih Anda masih di DIN News Malam. Pemirsa Gobernur Nordaktif Sumatera Utara Gatot Pujundugroho kembali diperiksa Kejaksaan Agung di Gedung KPK terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Bansos Pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012-2013. Sebelumnya Gatot juga pernah diperiksa Kejaksaan Agung di Gedung KPK pada 18 November silap. Tersangka kasus korupsi Gatot Pujundugroho hari ini kembali diperiksa Kejaksaan Agung di Gedung KPK. Namun Gatot yang tiba di Gedung KPK sekitar pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat enggan berkomentar terkait pemeriksaannya hari ini. Sebelumnya pada tanggal 18 November silam Kejaksaan Agung juga memeriksa Gatot di Gedung KPK terkait dana hibah dan Bansos Sumatera Utara tahun 2012-2013. Dalam pemeriksaan sebelumnya Gatot dicecar aliran uang sebesar 500 juta rupiah kepada Dirdik Jamdisus Maruli Hutagalu. Kejaksaan Agung menjadikan Gatot sebagai tersangka karena Gatot tidak memverifikasi terlebih dahulu penerimaan dana Bansos. Selain Gatot, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka lain dalam kasus ini yaitu Kepala Kesbangpol Laonas Edy Sofyan.